Sudah benar Mark Marquez tinggalkan Honda, kemajuan pabrikan Jepang cuma setengah pabrikan Eropa. Dominasi pabrikan Eropa masih kentara pada seri pembuka Moto IP Qatar. Bagaimana tidak? Wakil terbaik dari kompetitor asal Jepang cuma di posisi ke-12 saat sprint. 11 pembalap teratas dalam sprint Moto IP Qatar yang berlangsung pada Sabtu, 9 Maret 2024, di sirkuit Lusail, Doha, Qatar, semuanya dari trio produsen motor Eropa. Soal waktu, ada gap 12 detik antara Jorge Martin, Prima Pramac, yang finis pertama dengan Ducati Desmosedici dan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, dengan Yamaha M1. Honda? Ya, sedikit di belakang dengan Johan Mir, Repsol Honda, sebagai pembalap terbaik mereka di posisi ke-15 dan tertinggal 14 detik. Padahal, Yamaha dan Honda telah menunjukkan keseriusan besar dalam pengembangan selama jeda musim dingin. Tak cuma soal teknis, dua pabrikan legendaris itu juga perlahan mengadopsi pendekatan rival-rival merek dari Eropa yang cepat dan berani mengambil risiko. Meski demikian, pabrikan Eropa juga tak mau kalah meningkatkan kecepatan kuda besi mereka. Ini terlihat dari kemajuan mereka dari Moto IP Qatar pada musim lalu. Jurnalis Moto IP, Neil Morrison, membandingkan waktu lomba sprint dari pembalap terbaik setiap pabrikan antara Moto IP Qatar tahun lalu dan musim ini. Hasilnya, tiga pabrikan Eropa, Ducati, KTM, dan Aprilia, meningkat lebih dari 10 detik sementara pabrikan Jepang, Yamaha dan Honda, tak sampai 5 detik. Lihat postingan baru Neil Morrison, di akun Neil Morrison 87 membandingkan waktu balapan Qatar Sprint dari, 23-24. Ducati terbaik, Martin, 11,347 detik lebih cepat malam ini dibandingkan, 23. KTM, Binder, terbaik 16,56 detik lebih cepat. Aprilia terbaik, Findi, 23, Aleish, 24, 14,857 detik lebih cepat. Yamaha terbaik, Quartararo, 4938S lebih cepat. Honda terbaik, MMD, 23, Mir, 24, 6,847 detik lebih cepat. Satu pembalap yang bisa dijadikan contoh adalah Mark Marquez yang pindah dari Repsol Honda menuju tim satelit Ducati yaitu Gresini Racing. Walau cuma naik motor Ducati dari musim lalu, Mark West menyelesaikan Sprint lebih cepat 19,071 detik daripada musim lalu dengan motor pabrikan Honda. Mark West sendiri finish di posisi kelima. Dia sebenarnya sempat mengejar posisi tiga besar tetapi disusul balik oleh Aleish Espargaro, Aprilia Racing. Sebagaimana diberitakan GP1? Kom, setelah Sprint Mark West membeberkan bahwa lebih mudah untuk mengendarai motor Ducati daripada Honda. Juara dunia delapan kali itu juga merasa lebih mudah untuk menyalip di lintasan lurus karena kecepatan lebih baik dan titik pengereman yang lebih dekat dengan tikungan. Saat ditanya lagi apakah keputusannya meninggalkan Honda setelah sebelas musim berlomba bersama sudah tepat, Mark West tidak memiliki keraguan. Bagi saya, itu adalah keputusan yang tepat sampai akhir, katanya. Mark West kini hanya kurang pede di tikungan cepat hingga sempat membuat kesalahan. Saat mengambil keputusannya, saya sepenuhnya yakin dan sekarang saya yakin. Dan seperti yang saya bilang kemarin Kamis, target saya adalah bersaing di enam posisi teratas. Kenapa? Karena saat bersaing di sana, kita merasa kompetitif. Di MotoIP jaraknya sangat kecil dan hari ini kita menyaksikannya sendiri. Namun, saya bahagia, karena saya bersenang-senang dengan motornya dan di kualifikasi saya tidak menempel pembalap lainnya untuk mencetak waktu, imbuknya. Balapan MotoIP Qatar akan dihelat pada Senin, 11 Maret 2024, pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Setelah berlangsungnya sesi sprint race, Mark West punya jagoan sebagai calon juara MotoGP Qatar 2024 dan sosok itu bukanlah Francesco Banyaya. Sang juara dunia delapan kali juga menunjukkan performa yang bagus pada Sabtu, 9 Maret 2024. Sirkuit Lusail menjadi saksi adu cepat perdana musim 2024 ini. Memulai sprint race dari starting grid ke-6, Mark West finish di posisi 5. Catatan ini tentu membuatnya merasa senang. Tidak dipungkiri bahwa keinginan untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus juga dirasakan olehnya. Tetapi, The Baby Alien tetap realistis mengingat musim ini merupakan tahun perdananya bersama Ducati. Apakah saya puas? Saya harus merasa senang, ujar Mark West, dilansir juara .net dari speedweek.com. Tetapi, saya harus tetap realistis. Ya, saya sudah pasti ingin finish lebih di depan lagi. Apakah saya ingin lebih bagus lagi? Ya. Apakah saya melakukannya? Tidak. Empat pembalap lebih cepat daripada saya hari ini. Saya harus menerimanya, sambung ke Baby Alien. Amankan posisi kelima, Mark West kalah dari empat pembalap lainnya. Seperti yang diketahui, posisi tiga besar jadi milik berturut-turut, Jorge Martin, Brad Binder, kemudian Alex Espargaro. Sementara itu, tempat keempat diamankan oleh juara musim 2023, Francesco Banyaya. Menariknya, Mark West sudah punya gacoan untuk sesi balapan yang digelar minggu, 10 Maret 2024. Bukan sosok sang juara dunia bertahan, pilihan The Baby Alien jatuh pada sosok Espargaro. Bagi saya, Alex adalah yang favorit, ucapnya. Dia punya kartu paling bagus sepanjang balapan. Karena ban yang dia gunakan menunjukkan performa yang konsisten. Ducati boleh jadi sangat cepat di track lurus. Tetapi, Aprilia bisa membelok dengan sangat cepat, tambah Mark West. Sementara itu, Mark Mark West penuh senyum usai menjalani race debutnya sebagai rider Gresini Ducati, seiring penampilannya dalam sprint race MotoGP Qatar 2024. Di sirkuit Lusail, Mark Mark West finish kelima dalam sprint race MotoGP Qatar, Sabtu, 9 Maret 2024. Ex-Repsol Honda itu tidak mampu finish di zona podium, tapi performa di lintasan tetap membuatnya bisa tersenyum. Ada seolah senyuman, ketika aku buka helm, karena aku sudah mampu bersaing dengan para rider terdepan di Qatar ini, yang biasanya amat menyulitkan buatku, kata Mark West kepada MotoGP.com. Mark Mark West sempat membuat fast test lab saat melewati sejumlah rider tim pabrikan seperti Jack Miller, KTM, Enea Bastianini, Ducati, dan Alex Espargaro, Aprilia, sampai akhirnya harus puas finish. Kelima dalam sprint race MotoGP Qatar 2024. Namun, setelah beberapa musim terakhir harus berjibaku dengan performa motor di Honda usai mengalami cedera, Mark Mark West kini tampak amat optimistis. Apalagi dalam sprint race MotoGP Qatar 2024 itu dua rider Repsol Honda juga harus tercecer, Johan Mir di posisi ke-15 dan Luca Marini di posisi ke-21. Aku tadi bisa bertarung dengan para rider tercepat dan bahkan sempat menyalip mereka di salah satu bagian dalam balapan, ucap Mark Mark West. Kesalahan utamaku adalah di putaran pertama, ketika aku kehilangan waktu. Tapi terlepas dari momen itu, aku merasa senang dan juga memetik pelajaran yang harus kami tingkatkan untuk race utama, tuturnya, merujuk pada race utama MotoGP Qatar 2024 pada hari Minggu 10 Maret. Terima kasih telah menonton!